Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Irfan di IRF3D. Kali ini saya akan membahas tentang layout, sebuah aplikasi yang akan terinstall bersama SketchUp Pro. Anda bisa menggunakan layout yang diperlengkapi dengan berbagai tool dan feature yang akan membantu Anda membuat lembar kerja atau lembar representasi dari model SketchUp Anda. Video ini merupakan bagian pertama dari dua video tentang layout. Dalam video bagian pertama ini, saya akan mulai menjelaskan secara umum tentang layout, dan kemudian mulai menggunakan layout untuk membuat title block hingga menyimpannya sebagai template. Sedangkan di video bagian kedua nanti, saya akan mulai menyisipkan model SketchUp ke dalam template yang sudah kita buat di layout dan melengkapinya dengan informasi yang diperlukan untuk menjadi lembar kerja dan lembar presentasi yang baik. Oh iya, dalam video ini saya akan menggunakan layout 2022. Anda siap? Yuk mari kita mulai. Lembar kerja pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi informasi lebih lanjut dari sebuah desain. Informasi ini dibutuhkan sebagai materi dokumentasi, presentasi, hingga menjadi referensi dalam pembuatan desain tersebut. Disebut berisi informasi lebih lanjut, karena di dalam sebuah lembar kerja, sebuah desain ditampilkan dalam bentuk gambar 2D dengan berbagai cara pandang, seperti perspektif, tampak-tampak, potongan, isometri, detail, hingga exploded view. Untuk menghasilkan gambar-gambar 2D tersebut, pada dasarnya layout menggunakan informasi yang tersedia dari sebuah file model 3D SketchUp dan menyajikannya. Selain mengambil informasi dari SketchUp, pada layout juga tersedia berbagai fitur untuk menyusun dan melengkapi informasi tersebut. Semakin kompleks desainnya, semakin banyak gambar yang dibutuhkan. Semakin banyak gambar akan membutuhkan lembar atau halaman yang lebih banyak. Bekerja dengan lembar kerja yang banyak, memerlukan penanganan yang cermat, agar pembuatannya bisa lebih efisien. Fitur bekerja dengan banyak lembar kerja seperti ini, merupakan salah satu yang akan dibahas dalam video ini. Kini mari kita buka layoutnya. Langkah paling awal bekerja di layout adalah mengatur ukuran dan orientasi kertas lembar kerja Anda. Dalam video ini digunakan kertas berukuran A3 dan berorientasi landscape. Untuk memudahkan penggambaran, pastikan bidang kerja Anda menampilkan grid dan kunci gerakan kursor pada grid tersebut. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan mulai membuat title block dengan format seperti ini. Karena format title block ini akan sama di setiap lembarnya, dan agar hal itu terjadi, maka di panel layer ini, kliklah tulisan on every page ini. Ikon pensil di kiri tulisan tersebut menunjukkan layer tempat Anda sedang bekerja. Untuk membuat segi 4 seperti ini, klik ikon ini. Klik di titik ini untuk menandai titik sudut pertamanya, dan ketik 34,27.7 yang menunjukkan panjang dan lebarnya. Secara default, bidang persegi panjang yang dibuat akan berwarna putih. Untuk menghilangkan bidang tersebut, pastikan persegi panjang tersebut terpilih, dan di panel shape style, nonaktifkan opsi fill. Anda juga bisa mengatur ketebalan garisnya dengan memilih angka di pilihan ini, atau menuliskan sebuah angka yang Anda inginkan. Selain membuat persegi panjang, Anda juga dapat membuat sebuah garis lurus. Klik di sebuah titik seperti ini sebagai titik awal, dan klik di tempat lain sebagai titik akhirnya. Atau Anda bisa membuatnya dengan panjang tertentu. Sebagai contoh, klik di posisi ini, geser kursor ke kanan, dan ketik panjangnya. Seperti di SketchUp, Anda dapat mengkopi sebuah objek dengan memilih dan menderatnya sambil menekan tombol control, menempatkan hasil copy-nya di suatu tempat, atau dengan menentukan arah dan meng-input jaraknya. Anda dapat juga menerapkan fitur multiple copy di layout seperti ini misalnya. Terima kasih telah menonton! Untuk membuat garis ini, rata bawah dengan persegi panjang ini, gunakanlah fitur Align. Fitur Align di layout menggunakan objek terjauh sebagai referensinya. Sebagai contoh, buatlah garis dengan posisi lebih atas. Saat Anda memilih keduanya, klik kanan, klik Align, dan klik Bottom, maka garis yang lebih atas akan rata bawah dengan persegi panjangnya. Layout memiliki fitur untuk memasukkan image, sehingga Anda dapat memasukkan logo Anda di lembar kerja ini. Untuk melakukannya, klik menu File, klik Insert, dan pilih image yang ingin Anda masukkan. Anda bisa mengecilkannya dengan menerap salah satu pojoknya seperti ini sambil menekan Shift. Untuk meletakkannya rata tengah dengan garis ini, alignlah keduanya secara vertically seperti ini, lalu jadikan keduanya sebuah grup dengan mengklik kanan dan klik Make Group. Kemudian pilih juga garis ini, dan kini Anda bisa meng-align-nya secara right. Untuk membuat teks, pertama Anda harus memastikan jenis dan ukuran font yang akan digunakan. Untuk mulai menulis, klik ikon ini, dan buatlah kotak seperti ini, tempat teks Anda akan ditempatkan. Anda dapat memutar teks tersebut seperti ini misalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan tulis isi dari custom teks tersebut. untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menyisipkan auto teks-teks, klik ikon teks tool ini, lalu di area dokumen, tentukan tempat di mana Anda akan menyisipkan auto teks-teks. Setelah itu klik menu teks, klik Insert Auto Teks, dan pilih sebuah teks dari submenu yang muncul, lalu tekan tombol Escape untuk menyelesaikannya. Jika Anda berencana untuk bekerja dengan beberapa halaman, Anda bisa menambahkan dan mengurangi jumlah halamannya kapan saja. untuk menambahkan halaman baru, di panel pages ini, klik ikon plus ini. Dan untuk menguranginya, klik ikon minus ini. Akan muncul halaman baru di sini, dan Anda bisa menamai ulang halaman-halaman tersebut. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! fitur layer on every page dan auto teks-teks akan sangat bermanfaat di sini. Seperti Anda lihat, setiap halaman akan memiliki title block yang sama, dan informasi nomor dan jumlah halaman akan terupdate secara otomatis. setelah selesai, saatnya membuat template untuk proyek-proyek selanjutnya. save lah terlebih dahulu, lalu kemudian klik menu file, klik save as template, dan beri nama template-nya. kini cobalah template tersebut, keluarlah dari file yang sedang dikerjakan, dan klik menu file, klik new, dan di window choose a template, di tab my template, klik template yang sudah kita simpan tadi. selain semua elemen title blocknya sama dengan yang kita buat sebelumnya, perhatikanlah tanggal pembuatan ini. tanggal ini akan terupdate sesuai tanggal Anda membuat lembar kerja yang baru. itu tadi video tentang layout dan bagaimana menggunakannya untuk membuat title block. nantikan video selanjutnya yang akan menjelaskan cara mengisipkan modal di gadget sketchup ke layout, mengatur posisinya, dan juga menambahkan berbagai informasi pada modal tersebut. untuk itu, silakan subscribe channel ini, dan kabari teman-teman Anda tentang video ini. jangan lupa untuk mel-like-nya jika Anda berkenan. Irfan disini, dan salam.